Pemirsa seekor paus biru di Alor Nusa Tenggara Timur terdampar dan ditemukan dalam keadaan mati. Agar tidak menimbulkan aromba tidak sedap, masyarakat menarik paus ke daratan untuk segera dikubur. Paus dengan panjang 24 meter dan lembar 3,5 meter ini terdampar dan ditemukan dalam keadaan mati di pantai desa Bagan, kecamatan Pantar Tegah Alor NTT. Bangkai paus biru atau blue wild ini menjadi tontonan warga sekitar pantai. Tidak sedikit warga yang mengambil daging dari paus yang berbobot 300 ton ini. Lantaran lokasi ini terisolir, warga pun terpaksa mengevakuasi bangkai paus menggunakan tali dan menariknya ke daratan untuk segera dikuburkan agar tidak menimbulkan aroma busuk.